Gue gak tau dengan kalian, tapi gue sangat terkesan dengan perkembangan opsi-opsi alat produksi yang ramah di kantong dari masa ke masa. Harganya makin affordable, tanpa kompromis secara kualitas, dan malah fiturnya makin kaya. Nah, kita akan bahas itu, tapi setelah bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doain dengan teknologi dan juga gear-gir produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kita masih jalanin campaign, jadi kalau kalian nonton video SM Media dan kalian story ke Instagram dengan mention at SM Media dan juga at Erwin.Cuy, kalian bisa berkesempatan untuk memenangkan satu kaos SM Media gratis yang kita pilih pemenangnya setiap minggu. Jadi jangan lupa buat ikutan, kesempatannya masih banyak dan yang menang itu udah ada 3 atau 4 orang kayaknya. Gue kurang update, tapi ya cimingnya ngatur soalnya. Tapi ya, itu dia. Jangan lupa buat ikutan dan kita balik lagi ke videonya. Nah, kalau kalian masuk ke video ini dan cuma pengen tahu produk yang ada di thumbnail yang jadi pembahasan utama video ini, ini adalah Ulanzi VGIM VL49 RGB. Harganya cuma Rp213.000 dengan fitur yang udah komplit banget. Dia udah RGB, baterai internal, magnet mount, dan ada layar informasi kecil di bagian belakangnya. Wow. Sebenernya gue udah sempet bikin mini reviewnya juga di Instagram gue, kalian bisa cek. Cuman karena exposure-nya kurang besar, kayaknya jadi gue rasa ini menarik untuk kita bikin video Youtubenya lagi. Oke, setelah dapet informasi tadi, kalian bisa cek link pembeliannya ada di deskripsi atau langsung ke e-commerce cepet-cepet biar nggak kehabisan. Tapi, kalau kalian tertarik karena produk ini simple banget buat dibahas, makanya kemarin gue cuma bahas di IGTV. Kali ini berbeda, gue mau coba untuk mengeluarkan perspektif yang lebih mendalam soal fenomena gear murah ini. Dan gue harap video ini bisa jadi alasan untuk meng-encourage kalian untuk memulai produksi konten kalian. Sedikit informasi dulu, lighting ini berasal dari brand Vijim, yang merupakan anak perusahaan dari Ulanzi yang merupakan produsen gear konten yang terfokus pada aksesori smartphone. Ulanzi sendiri punya track record dan reputasi yang sangat baik pada produk-produknya yang ditujukan untuk smartphone fotografi maupun videografi. Kita pun udah banyak review produk-produk Ulanzi di masa lalu dan beberapa produknya juga terbukti awet dan bener-bener kita pakai sampai sekarang. Dengan kondisi yang surprisingly masih bagus. Kalau gue nggak salah ingat, harusnya barangnya ada di sini. Tunggu kan. Ini bener-bener nggak di setup ya, tapi gue lupa, gue mau nunjukin ini dan barangnya memang masih ada di situ. Dan ya, ini adalah phone holder HP yang udah kita bahas sejak mungkin dulu pas kantor SD masih di apartemen gitu. Dan sekarang masih ada, masih kepake, masih on good condition. Nah, gue merasa reputasi itu memberi sentimen yang positif terhadap brand Vijim ketika pertama gue cobain lighting-lighting mereka. Dan setelah berkali-kali pengetesan dan penggunaan rutin di workflow gue, memang lighting-lighting Vijim juga bener-bener worth it parah di harganya. Kita udah review beberapa juga yang bisa kalian cek aja di channel ST Media atau search aja ST spasi Vijim. Pasti ketemu lah. Lalu, jajaran produk low budget ini pastinya punya tempat tersendiri di kalangan pemula atau temen-temen yang baru mulai terjun untuk mencoba membuat konten entah foto ataupun video. Nah, kebetulan gue sangat, ya, mati belakang. Yaudah, gak apa-apa sih, kita gak mungkin cas juga, jadi gak usah di-cut. Dan ya, kebetulan gue sangat relate dengan jajaran produk ini. Walaupun kalian lihat di ST sekarang banyak lighting-lighting yang bahkan harganya yang kita pakai di sini bisa sampai 11 juta atau 10 jutaan untuk lightingnya. Dan ya, itu efek banyak endorse gear lighting. Tapi, cuman dulu pas pertama mulai buat konten, gue pun menjelajahi jajaran produk budget. Zaman gue mulai itu dulu udah paling terkenal, gak ada lawan, yaitu Yongnuo. Tapi sekarang teknologi yang dibawa udah kalah sama brand-brand lain, bahkan kalah jauh. Nah, salah satu produk lighting murah yang menjadi gear pertama gue adalah lighting LED mini yang bentuknya sangat identik dengan si VL49 RGB ini. Dan untungnya barangnya masih ada buat gue tunjukin ke kalian. Walaupun mungkin udah gak berfungsi selayaknya. Tapi kita coba nyalain. Oh, dia nyala. Tapi dari produk ini, kalian bisa lihat opsi yang ada dulu dan sekarang. Dulu gue beli lighting ini mungkin sekitar tahun 2012. Ini dulu harganya Rp150.000, termasuk yang paling affordable yang bisa gue temukan. Yang bisa gue beli cuma dengan nabung duit jajan aja. Nah, lighting ini dia cuma bisa on-off, gak bisa atur intensitas. Baterainya cuma bisa di-charge di luar pake charger sendiri. Gak ada akurasi warna cahaya, dia sangat shifted ke warna hijau. Dan kalau baterainya mau habis, biasanya cahayanya akan luar biasa flicker di depan kamera. Dan ya sekarang casannya udah hilang. Dan kalau kalian penasaran kenapa gue bisa nyalain dia adalah karena baterainya bisa gue cas. Kalau kalian masih seumuran sama gue atau lebih tua, pasti tau dengan namanya casan kodok. Lu tau casan kodok, suka? Nah iya, gue ngecas ini pake casan kodok. Karena casan dia udah hilang, gue cas pake casan kodok dan dia bisa menyala sekarang. Kalian pendingin dengan opsi yang ada saat ini. Di harga Rp213.000, naik sedikit. Ulanzi VGIM punya VL49 RGB. Dengan fitur yang super komplit, baterai internal tinggal di-charge pake kabel Type-C doang. RGB bisa berubah warna sesuai kebutuhan. Bisa atur intensitas, ada layar informasi, dan bisa di-mounting ke surface metal dengan magnetnya. Jadi bener-bener gap yang sangat jauh. Dan kalaupun kalian nggak butuh RGB-nya, ada versi VL49 standar di harga Rp120.000 aja. Dengan fitur yang udah komplit juga pastinya. Tapi gue belum sempet coba VL49 yang non-RGB. Jadi ya gue nggak bener-bener tau juga perbedaannya apa aja. Tapi ya itu, betapa asiknya opsi-opsi gear produksi yang ada sekarang. Terutama di ranah lighting low budget. Begitu juga di ranah Rp500-800 ribuan yang ukuran lightingnya juga lebih gede. Dulu opsi gue didominasi oleh Yongnuo. Tapi di harga yang ditawarkan, dia belum dapet baterai, belum dapet adapter, alias belum bisa nyala kalau kita beli lightingnya doang. Biasanya kita bisa pilih mau pake baterai NPF, atau kalau nggak punya ya pake beberapa buah baterai A2. Sedangkan sekarang ada V-Jeep, ada GVM, ada V-Light, yang nawarin lighting affordable yang udah tinggal pake dan RGB. Jadi dari pembahasan ini, harusnya bisa jadi gambaran buat kalian kalau kebutuhan produksi udah semakin affordable. Kamera HP low budget pun sekarang makin bagus buat produksi. Kita juga pernah bahas video tersebut, jadi kalian bisa cek ada di sana. So, pesan dari gue, kalau kalian emang mau membuat konten, gue rasa di masa ini udah nggak berlaku alasan alat produksi yang mahal. Karena sekarang semuanya udah semakin terjangkau dan lighting RGB ini adalah salah satu gambaran yang paling tepat akan hal itu. Ya, kalian juga nggak perlu langsung komplit sebenernya. Kalau misalkan kalian mau produksi, semua bisa sambil dicicil bertahap sambil berjalan juga konten kalian. Sambil gearnya ya nambah terus gitu. Sebenernya itu inti dari dicicil bertahap, jadi nggak perlu gue ulang gitu kan. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Sungguh ending yang kenapa jadi kayak kentang, gue juga nggak tahu. Tapi ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa meng-encourage kalian untuk memulai produksi kalian dari sekarang. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SMD untuk menonton, supaya kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Sorry kalau endingnya berasa kentang, gue sendiri berasa kentang kayaknya ya. Tapi ya, semoga informasinya udah cukup. Dan ya, itu aja gue Erwin di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.